Halo selamat siang tribuners dimanapun anda berada Saat ini saya sedang ada di Gunung Puntang ini tepatnya di daerah stasiun Malabar Yang menjadi saksi sejarah penyiaran di Indonesia Nah disini ada garis pengamanan polisi ya karena ini kita bisa melihat sisa-sisa dari kehancurannya Pada jaman Belanda Disini juga ada tempat nongkrong Nah tribuners bisa dirasakan ini udaranya sangat syahdu ya Dingin Terdengar percikan air Dan suara burung Nah kalau tribuners bisa dengar Ini cocok untuk healing nih Atas nama Mega Atas nama Riko Nah ini tuh salah satu tempat Disata stasiun Radio Malabar Nah tribuners Tempat ini tadinya adalah jaringan radio ke Belanda Yang dipakai belanda Nah ini tempatnya memang dibangun di antara dua gunung dan tribuners Nah konon katanya pada masa itu Stasiun Radio Malabar ini salah satu tercanggih ya pada eranya Bahkan saking modernnya stasiun penjahat rencang ini ditancang oleh insinyur dari Jerman nih tribuners Saat ini di 2024 kita hanya bisa lihat peninggalannya saja berupa bangunan Nah tapi jika dilihat dengan suasananya ini menjadi estetika Nah namun tribuners setelah transisinya penjajahan dari Belanda ke Jepang ini Stasiun Malabar ini dihancurkan nih Ini bersama dengan peristiwa GBLA atau Bandung Lautan Api Nah siakan nih tribuners yang pernah ke stasiun Malabar Nah disini suasananya sangat enak ya tribuners Bisa cocok untuk healing-healing Waktu tempuhnya juga dari pusat kota itu hanya memakan waktu satu jam lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!